Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Saat pertama kali Rasulullah SAW tiba di Madinah Yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid Dan kediaman beliau beserta keluarga Sehingga sebelum masjid dan rumah tinggal bagi Rasulullah selesai dibangun Maka Rasulullah harus ada tempat sementara bagi beliau Untuk bernau Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat Rumah siapa yang terdekat ke lahan yang akan dibangun masjid Dan kediaman beliau SAW itu Abu Ayyub Al-Ansuri tampil kemuka dan mengatakan bahwa Rumahnya lah yang paling dekat dengan lokasi masjid Dan ia mempersembahkan rumahnya untuk ditempati sementara Oleh Rasulullah SAW Maka selama masjid dan rumah Rasulullah SAW dibangun Beliau memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansuri R.A. Satu karunia besar bagi Abu Ayyub bisa menjadi tuan rumah dan melayani keperluan Rasulullah SAW Tiap-tiap kaum Ansar mendambakan Rasulullah tinggal di rumah mereka Seperti Sa'ad bin Ubadah R.A. yang memohon agar Rasulullah tinggal di rumahnya Namun Rasulullah menolaknya Meskipun rumah Sa'ad bin Ubadah tidak dipilih oleh Rasulullah SAW tidak kecewa Dan tetap berusaha bagaimana bisa melayani Rasulullah dengan sebaik-baiknya Rasulullah SAW meminta agar untuk beliau disediakan sebuah kamar di rumah Abu Ayyub Rumah Abu Ayyub itu bertingkat Ia mengusulkan supaya Rasulullah mengambil tingkat atas Tetapi Rasulullah SAW menolaknya Beliau lebih menyukai tingkat bawah untuk memberi kemudahan kepada orang-orang saat mengunjungi beliau Abu Ayyub dan istrinya memperlihatkan keikhlasan dan penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah Abu Ayyub setuju Rasulullah mempergunakan tingkat bawah rumahnya Tetapi Abu Ayyub tidak mau tidur di bagian atas yang tepat di bawahnya Ada Rasulullah SAW tidur Ia dan istrinya merasa kurang hormat berbuat demikian Sekali peristiwa, sebuah tempat air pecah dan air jatuh ke lantai Abu Ayyub yang takut ada air yang merembes dan menetes ke ruangan yang dipakai oleh Rasulullah SAW di lantai bawah Ia segera mengambil selimutnya dan dikeringkannya lantai itu dengan selimutnya itu Sebelum ada air menetes ke dalam ruangan Rasulullah SAW Keesokan harinya Abu Ayyub menghadap Rasulullah dan menceritakan ikhwal kejadian semalam Rasulullah menyimak tuturannya, beliau pun kemudian berkenan menempati lantai atas Untuk keperluan makan Rasulullah, Abu Ayyub dan istrinya menyiapkan makanan dan mengirimkan makanan itu ke atas Rasulullah SAW menyantap makanan yang dihidangkan kemudian Abu Ayyub makan sisanya Sesudah beberapa hari lewat, kaum muslimin lainnya menuntut giliran untuk menyediakan makan bagi Rasulullah SAW Dan dalam menyediakan makanan bagi Rasulullah ini, Sa'ad bin Ubadah memiliki keistimewaan tersendiri Di masa-masa awal kedatangan Rasulullah, setiap harinya Sa'ad mempersembahkan mangkuk besar yang didalamnya berisi daging Sarid, makanan yang terbuat dari roti yang diremukan kemudian dicampur dengan kuah daging Atau sarid susu, sarid zaitun atau mangkuk berisi lemak daging Zaid bin Sabid merewayatkan, ketika Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari, tidak ada hadiah yang dikirimkan untuk beliau saat itu Hadiah pertama yang saya persembahkan kepada Rasulullah adalah satu mangkuk yang berisi sarid dari roti gandum Saya berkata, masakan ini dari ibu saya untuk tuan Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan keberkatan di dalamnya Lalu Rasul memanggil sahabat untuk makan bersama Baru saja saya sampai di pintu, datanglah Sa'ad bin Ubadah membawa mangkuk yang diangkat oleh hamba sahayanya di atas kepala Saya berdiri di pintu rumah Abu Ayyub, lalu saya buka kain penutup mangkuk Ternyata di dalamnya terdapat sarid, yang di dalamnya merupakan campuran tulang daging untuk Rasulullah SAW Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub sekitar 7 bulan lamanya Ketika ditanyakan kepada Umi Ayyub tentang makanan kesukaan Rasulullah, beliau menjawab Saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memesan kepada kami suatu makanan yang khas Dan tidak pernah juga kami mendengar Rasulullah mencela kekurangan suatu masakan yang dihidangkan untuk beliau Mengenai hal ini, Abu Ayyub sendiri menceritakan Suatu malam Sa'ad bin Ubadah menyuruh seseorang untuk mengirimkan mangkuk berisi tufaisal, sejenis sup kehadapan Rasulullah Lalu Rasul meminumnya sampai kenyang Selain itu, saya tidak pernah melihat Rasulullah meminum sesuatu sampai kenyang Setelah itu kami sering mengirim sup tersebut untuk Rasulullah Beliau tidak pernah meminta untuk dibuatkan suatu masakan khusus atau mencela suatu masakan Namun Rasul sangat menyukai masakan tersebut, meminumnya sampai kenyang Sehingga sahabat menyeritahu bahwa beliau menyukai masakan tersebut Dikatakan bahwa kami biasa membuat haris Ia ini masakan terkenal yang terbuat dari gandum dan daging yang mana beliau menyukainya Sebelum Rasulullah SAW menghuni rumah beliau sendiri dan mengatur kehidupan sendiri Beliau selalu dijamu oleh penduduk Madinah secara bergantian Dengan penuh semangat dan ketulusan mereka mengkhidmati Rasulullah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Begitu besar berkat dan karunia yang mereka dapatkan karena mengkhidmati Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh